Pemirsa puluhan warga menggerudu kantor Desa Mekargali, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Senin Siang. Warga memprotes kualitas beras program BPNT yang kondisinya buruk dan tidak layak konsumsi. Warga mendesak beras diganti dengan kualitas beras yang bagus. Puluhan warga menggerudu kantor Desa Mekargali, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur, Senin Siang. Mereka menuntut beras BPNT yang berkualitas buruk diganti dengan beras yang berkualitas bagus dan layak dikonsumsi. Warga mengklaim sudah tiga kali melaporkan beras yang tidak layak dikonsumsi tersebut ke pihak desa, namun kualitas beras tersebut tidak berubah. Beras program BPNT tersebut kualitasnya buruk, rasanya tidak enak dan tidak layak dikonsumsi. Warga berharap pemerintah bisa mengganti beras tersebut dengan beras yang berkualitas bagus. Memang Ibu dapat bantuan dari pemerintah? Ya. Program apa? Ya. Program apa? Udah berapa lama, Bu? Udah 1 tahun. BPNT baru 3 kali, baru 3 bulan. Oh 3 bulan. Terus bantuannya gimana? Ya itu jadi rasgin. Berasun. Perwakilan Pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau TKSK, Kecamatan Ciranjang menyatakan, akan melaporkan kejadian tersebut dan berkoordinasi dengan agen atau distributor yang menyuplai beras. Untuk penggantian beras, pihaknya belum bisa memutuskan karena pergantian beras merupakan kebijakan dan tanggung jawab agen atau distributor. Terus dengan adanya ini, pihak TKSK apa nih, dengan adanya proses warga? Kepaling itu untuk lebih meningkatkan koordinasi lagi, mungkin dengan pihak agen, pendapatnya seperti apa, dan suplanya distributor. Pihak pendamping mengimbau kepada masyarakat yang mendapatkan beras program BPNT dengan kualitas buruk dan tidak layak konsumsi secepatnya mengembalikan beras untuk diganti dengan kualitas beras yang bagus. Heri Setiawan, Bandung TV